Intro Ya, kita masih di Tunay Show, masih bersama Gracia Indri Serang komedian, presenter, bintang sinetron, bintang FTV Enggak, aku gak pernah FTV Bintang film Enggak Acara lawak Celebrity gitu aja Acara lawak, sombong loh celebrity Entertainer lah Ya, ya boleh lah Artis lah, seniwati Seniwati Ya kan, seniwati kan bukan laki-laki Lo tapi pernah satu produksi bareng sama Samuel? Satu produksi bareng sama Samuel itu ya sebelum pacaran Setelah pacarannya sih gak pernah satu produksi Ini ada saat, gue pengen nanya sebenernya gimana sih kerjasama dengan rekan kerja yang lo juga terlibat hubungan asmara gitu Kalau misalnya FTV, kalau FTV pernah sekali sama dia pada saat-saat Dikata lo gak pernah main FTV Eh, bapak gak boleh marah, saya bintang tamunya Oh iya Kebetulan, kalau misalnya sekali FTV, waktu itu emang masih pacaran, ya seru sih Menambah semangat kerja atau gak sih? Pasti menambah semangat kerja Kalau berantem segala macem? Ya udah, berarti itu resikonya sih Cuma kalau misalnya lagi di lokasi syuting, hampir setiap hari kita ketemu Resiko berantemnya memang lebih sedikit daripada happy-nya gitu Karena kan gak bisa selingkuh-selingkuh lah Ngeliat-ngeliat langsung Ngomong soal selingkuh ini kan Mue ini katanya kan playboy Bapak juga playboy kan? Bukin sam Aduh, mampu lagi Tapi pernah kan? Mereka sama-sama playboy, gue doang yang playgirl Cewe dong Ini ngomong-ngomong soal playboy, ini si Mue ini malah banggel, udah dibilang dicap playboy Ya berarti kan bagus, masih disukai banyak cewek Yang bisa mendapatkan cuma lo doang gitu ya? Kenapa? Yang bisa mendapatkan cuma lo doang gitu ya? Ya, stok lamanya akhirnya kembali Oh, setelah dia icip sana-icip sini, akhirnya kembali lagi? Kayak bapak, icip sana-icip sini gak jadi Oh iya Kalian kayaknya lagi ada masalah Kalian bisa selesaikan di luar dulu, gak baru disini lagi? Untuk menetralisir keadaan Sekarang ada info dari detektif Dinata lagi Mengenai on-off relationship pasangan selebritis Nih dia Silahkan, Esti Silahkan Baiklah, Vincent Desta Saya akan mengurusi soal selebriti On and off selebriti relationship Yang pertama adalah Katy Perry and John Mayer Pasangan musikus papan atas ini menjadi salah satu pasangan terpanas di Hollywood Hubungan mereka selalu dihiasi dengan kisah putus nyambung Kabar terakhir bahkan menyebutkan bahwa pasangan yang berencana menikah di Juni 2014 ini Malah putus lagi Berikutnya adalah pasangan muda penuh sensasi Selena Gomez dan Justin Bieber Pasangan ini pertama kali terlihat bersama pada pertengahan tahun 2010 Hubungan tersebut kemudian harus terhenti pada akhir 2012 Karena keduanya memiliki schedule tour yang padat Kemudian pada akhir tahun 2013 mereka dikabarkan dekat kembali Dan kabar terakhir menyebutkan bahwa pada akhir Juni kemarin Mereka berdua terlihat dinner romantis berdua di LA Kabar berikutnya dari Bradley Cooper dan Zoe Saldana Cooper dan Zoe resmi menjadi pasangan di akhir tahun 2011 Ketika keduanya bermain dalam film The World Keduanya mengalami empat kali putus sambung Sehingga akhirnya pada tahun 2013 Zoe Saldana Menikahi seorang seniman asal Italia Yang juga lawan Mainnya mungkin? Bukan, bukan maksud saya Yang juga kawan lamanya Marco Perego Demikian informasinya Sekian dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih detektif dinata ya infonya Nih empat tahun pacaran putus terus balikan lagi Setelah empat tahun emang ada yang berubah gak dari sang doi? Lompat empat tahun pacaran kan udah tau empat tahun lah Udah tau istilahnya gimana dia Secara fisik sekarang muwe lebih berisi ya padanya ya Ya lebih moleh gitu Enak buat dipelukin ya Lebih moleh gitu Apa bedanya? Empat tahun pacaran waktu itu sama sekarang? Kalau dulu pacarannya masih pacaran ABG Sekarang? Aku kan sudah remaja Terus pacarannya? Saya boleh jawab dulu pak Oh boleh silahkan Masih ABG lah maksudnya Enggak mikirin yang Lebih serius atau gimana Pokoknya intinya pacaran Tapi ternyata berjalan ya empat tahun Cuma memang Pasti banyak yang berubah lah Kan soalnya dia udah pernah pacaran sama yang lain Saya udah pernah pacaran sama yang lain Jadinya Pas mau pacaran ya Adaptasi lagi gitu loh Habis itu kenalan lagi gitu Hebat loh Gue gak nyangkala jawabannya seperti ini Iya saya juga gak tau saya jawab apa tadi Tapi perubahan yang baik dong Pastinya Positif Positif Gimanapun juga lo Masing-masing Ibaratkan udah pacaran sama yang sana Pacaran sama yang sini Pacaran sana Lebih mendewasakan diri masing-masing Ya Pasti Dan sekarang kan udah bukan umurnya pacaran Yang istilahnya cuma sekedar Sadis Main-main gitu kan pak Main-main pak Ngomong-ngomong nih ada berita Bahwa Gracia ini pengen sekali dinikahi Oleh Samuel Bener Lihat artikelnya nih Tuh Emang udah siap banget ya? Enggak sih Maksudnya kalau dibilang dinikahi Ini pasti pacaran pengen hubungannya Ujungnya baik gitu Kayak bapak kan pacaran lama-lama gak jadi gak jadi Ya kan Jadi maksudnya Ya gitu Maksudnya jangan sampai pacaran lama gak jadi-jadi gitu Karena pacaran lama gak jadi-jadi gitu Saya udah pernah 4 tahun gak jadi gitu ya Nah sekarang ini pasti akan mencoba untuk lebih serius gitu ya Iya Kayak bapak kan akhirnya serius Bapak lu bakar lu Kukup Gimana kalau kalian selesaikan Ya Caranya Kalian selesaikan ini Di truth or truth Silahkan Ya Kita masing-masing Punya 3 pertanyaan ada di kartu ini Dan begitu menjawab harus dimulai dengan kata Jawab jujur Siapa dulu Ada mulai suit Udah keren-keren mulainya suit Siap ya Jawab jujur Sehabis putus Kamu berapa kali pacaran lagi dan sama siapa Jawab jujur Nah Pacaran Kurang lebih ya Udah keitung Dua Sama siapa Sama bukan di dunia entertain satu Sama yang sekolah di luar negeri satu Wah Jujur ya Iya Gak ada yang ditutupin lagi ya Ya ditutupin juga lo gak tau Oh iya Gantian Jawab jujur Jawab jujur Pernah gak nangis karena cowok Hah Jawab jujur Pernah Loh Jawab cewek Jawab jujur Pernah gak nangis karena cewek Jawab jujur Pernah Kenapa Karena dia melahirkan anak pertamaku Terus siapa Namanya siapa Oh Namanya Natasha Rizky Pradita Oh Istri Iya Istri sekarang Iya Jawab jujur Kok lagi Kalau mantan pacar pernah gak ditangisin Pertanyaannya sudah melancur dari konteks Pertanyaan yang kedua Jawab jujur Sifat apa dari cowok yang bikin kamu sebel Jawab jujur Ini gak usah ngotot lo Oh orang kok Eh cari gara-gara Gue mau Jizi Jawab jujur Cuek pak Cuek pak Cuek pak Bangku ya suka gak peduli gitu ya Suka cuek gitu Kalau bapak sendiri gimana Bapak baik-baik aja Bapak baik-baik aja Eh ngapain Wah kilaf ya Iya gitu lah Selanjutnya Jawab jujur Oke Pernah gak lo diselingkuhin Jawab jujur Pernah Kok yang jawab kali dulu Oh iya Jawab jujur Saya jujurnya tidak pernah tahu saya diselingkuhin atau tidak Sebelum saya tahu saya diselingkuhin mendingan saya akhiri hubungan itu Sama siapa pak Loh siapapun juga Tapi dulu pernah Saya jadi bilang Saya tidak pernah tahu saya diselingkuhin atau tidak Sebelum saya tahu diselingkuhin ada ada pirasa-pirasa sedikit Saya mendingan berakhiri hubungan Saya tidak mau sakit hati Tapi pernah ngalamin hal itu gak pak Hantar saya udah bilang Belum Saya gak pernah tahu saya diselingkuhin atau tidak Iya itu momen itu tuh kapan pak Bapak berpikir seperti itu Ibu mau naik Lanjut Lanjut ya Jawab jujur Pernah gak Gracia minta balikan sama mantan pacar Jawab jujur Gak pernah Jangan bohong Gak Jawab jujur Pernah atau enggak Enggak Jawab jujur bohong ya Enggak Jawab jujur ah masa Enggak Jawab jujur ah iya gengsi dong Enggak dong Yaudah gantian Yaudah Jawab jujur Iya Kenapa lu selalu sering berpacaran sama cewek yang beda umurnya jauh Jawab jujur Ya ketemunya begitu mau gimana Ya enggak lah lu masih bisa milih lah orang kan lu cakep Ya tapi kan yang ketemunya pas lagi gitu cocoknya begitu Gitunya gimana Ya cocoknya sama ya pas lagi ketemunya sama yang umurnya jauh Kayak siapa Ya sih saya terakhir ini kan 16 tahun Kok bisa sih pak Ibu mau detail Lama-lama kurang ajar ibu ya Ini kan dikit-git aja Kenapa Mau detail Tapi jawab jujur pak Itu jujur gak Jujur Emang sengaja apa enggak sengaja Enggak sengaja ketemunya aja Pas keciduk dapetnya yang umurnya dikit Lo kakar rasiolokalisasi Lo kurang ajar lama-lama Jangan semua sampein sama pengalaman lo dong Lagi Yo Jawab jujur Ya Ini pasti mau jorok nih gue tau mau kalo cabul Kalau udah Jawab jujur Eh Kurang ajar Jujur Ya Apakah kamu Pernah Mengalami Kalau pasti mau jorok deh Iya sih Iya jangan lah Boleh gak sih Gak boleh lah Abis harinya top nih gimana Yaudah stop aja Yaudah stop deh Mana eh moderatornya mana Lo kata dia baca pres pake moderator Terima kasih kira si Ainti Terima kasih banyak Sudah mau jujur-jujuran bersama saya disini Terima kasih juga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nanti kita beri Tunaik show Terima kasih